Jakarta Selangvik Center yang berada di Kecambatan Koja, Jakarta Utara di landa kebakaran hebat sore tadi saat ini kebakaran sudah dapat dipadamkan oleh petugas Rabu 19 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB tampak material dan pimpin kumpah yang ambruk akibat kebakaran serakan di dalam Jakarta Selangvik Center juga sementara kebakaran itu bercikat api saat proses renovasi yang dilakukan kontraktor menurut informasi yang didapat sahabat kerja bangunan yang sedang dilakukan informasi ingin memasang tripek atak kubah besi tersebut para pekerja melelehkan membran atau aspal gulung penjelasan yang dikutip dari humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penjelamatan Munggu Karmat DKI Jakarta Taukah Anda sejarah berdirinya Jakarta Selangvik Center yang bisa dikatakan dikutip dari Islamic Center ORID sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta adalah sebuah lembaga yang berdiri di eks lokasi ke solat ke solatisasi atau lokers keramat tunggak Tanjung Priuk, Jakarta Utara Lokalisasi Keramat Tunggak adalah nama sebuah panti sosial karya wanita atau PSK teratai harapan keramat tunggak yang teratai jalan keramat jaya RW19 Kelurahan Tuku Utara Ketamatan Koja Kota Madia Jakarta Utara daerah tersebut tempatnya menempati lahan seluas seribu maaf wilayah seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima majlis jadi dia terdiri dari sembilan hukum tetangga dalam kondisi kebakaran hari ini dan dimana daerah tersebut memang terkenal kemaksurannya sebagai kawasan lokalisasi pada awal pembukaannya tahun 1970-an terdapat tiga ratus wanita Tuznasusila dengan tujuh puluh orang germu jumlah ini terus bertambah seiring bertambah bulan dan tahun menjenglang akhir ditutupnya lokalisasi Keramat Tunggak tahun 1999 jumlahnya mencapai 1.616 orang WTS dibawah asuhan 258 orang germu atau bunci kari mereka tinggal di 277 unit bangunan yang memiliki 3.546 kamar artinya lokalisasi ini tumbuh dan berkembang dengan pesat yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru pada masyarakat di lingkungan sekitar segaligus citra Jakarta yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah sebagai sebuah kultur ketahui yang sangat identik dengan komunitas islam yang terbuka bersemangat multikultur toleran dan sangat mencintai islam setelah melalui proses yang panjang dan melakukan penelitian dengan Universitas Indonesia maka pada tahun 1998 dikeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta tentang penutup panti sosial selambat-selambatnya pada akhir Desember 1999 per 31 Desember 1999 lokalisasi keramak tunggal secara resmi ditutup dan selanjutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan ex-lokasi keramak tunggal banyak yang menyarankan area tersebut dibangun pusat perbelanjaan perdagangan perkantoran dan sebagainya namun Gubernur Haji Setioso memiliki ide lain yaitu membangun islam center sebuah ide yang cemelang yang menyatukan kelompok-kelompok lain yang awalnya berbeda pada tahun 2001 Gubernur Setioso melakukan sebuah forum curah gagasan dan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui sejumlah dukungan masyarakat terhadap sebuah perubahan yang telah dirancang untuk pembangunan Jakarta Islamic Center dikemungkakan oleh Gubernur Setioso kepada Profesor Azumari Asra Rektor Uwin Syarifullah Hayjatullah di New York diselah kunjung KPP pada 11 sampai di 18 April 2001 Setelah adanya beberapa macam konsultasi JIC pada tahun 2022 dalam rangka mempunyai ide dan gagasan tersebut dilakukan sudi komparasi ke Islamic Center di Mesir Iran Indus dan Perancis pada tahun yang sama dilakukan perumusan organisasi dan manajemen JIZ kehadiran JIZ tentu suatu yang sangat fenomenal sebagai produk zaman yang sesagih dan monumental yang dibuat oleh dan diidekan oleh Gunur Setioso hingga pada akhirnya pada 19 Oktober 2022 setelah berlakukan proses renovasi Kubah Masjid yang proses pekerjaan terbakar pemikiran laporan Portak EPI dari berbagai sumber Twitter dan Islamic Center RID Terima kasih